Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dapam Rhozan NIM251214042 Sini akan Menjelaskan tentang Stradarisasi jaringan komputer Yang pertama Pengertian Layar OSI dan TCPIP Pengertiannya OSI atau TCPIP Yaitu modulator signature Yang menjadikan asuan dasar Dalam pembuatan jaringan Dan lalu bisa dijelaskan pula Pola standar yang dijadikan standar dalam perangkat networking Sehingga satu perangkat dapat kompatibel Dengan perangkat yang lain Untuk sejarahnya ketika Masa awal perkembangan komputer Ada persaingan dua vendor dari BM dan DSI Kedua vendor tersebut Tidak saling kompatibel Nah akhirnya Munculnya model OSI yang digambangkan oleh International Localization For Standardization ISO dan TCPIP Model yang digambangkan oleh Departemen of Defense Sedangkan itu Di OSI terdapat tujuh layar Dan di TCPIP Memiliki empat layar Bisa dilihat disini Untuk OSI memiliki tujuh layar Yaitu Application Presentation Transport Network Data Link Psikal Sedangkan di TCPIP Ketiga Application Presentation Dan session digabung di Application ini Dan selebihnya sama Lalu untuk layarnya Disini ada Application Layer Yang merupakan layar Dimana terjadi interaksi yang termukaan user Dengan aplikasi yang bekerja menggunakan Fungsualitas jaringan Melakukan pengaturan bagaimana Aplikasi bekerja menggunakan Resource jaringan Untuk kemudian memberikan pesan Ketika terjadi kesalahan Berapa service yang berada Layar ini Misalnya HTTP FTP SMTP Dan lain Lalu ada Presentation Layer Layar ini Bekerja dengan Mentranslasikan format data Yang tidak ditransmisikan oleh Aplikasi melalui jaringan Kedalam format yang bisa Ditransmisi oleh jaringan Pada layar ini Data juga akan di-encrypsi Atau di-encrypsi Apabila dibutuhkan Lalu ada session layer Yang mendefinisikan Bagaimana koneksi Dapat dibuat Dipelihara atau dihancurkan Lalu transport layer Disini layar akan Melakukan pemecahan data Kedalam paket-paket Serta memberikan nomor urut Pada paket-paket data tersebut Sehingga dapat disusun kembali Ketika sudah sampai pada sisi tujuan Selain itu Pada layar ini Akan melentukan protokol Yang digunakan Untuk transmisi data Apakah protokol TCP Ataupun UDP Lalu ada Network layer Di network layer ini Network layer Membuat header Untuk paket-paket Yang berisi informasi IP BKIP pengirim data Penambi tujuan Pada kondisi tertentu Layer ini juga akan Melakukan routing Melalui thread working Dengan router atau switch layer 3 Lalu ada data link layer Disini berfungsi untuk Bertujuan bagaimana Bitbit dikelompokkan Menjadi format yang disebut sebagai frame Selain itu pada level ini Terjadi koreksi kesalahan Flow control Pengalamatan perangkat keras Seperti halnya Media access control address Maka address dan bentukkan Bagaimana Perangkat-perangkat jaringan Seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer Beroperasi Spesifikasi Y802 Membagi Level ini menjadi dua anak Yaitu lapisan logical link control Dan lapisan media access control Lalu ada physical layer Disini Physical layer Kayak kabel gitu Media transmisi jaringan Seperti halnya internet Untuk token ring Topologi jaringan Untuk media kabel Ataupun radio Untuk disini Contohnya Kita bisa Mengirim email Pada Disini Di transmisi Yang application layer Disini Diproses Mengirim data email Email address Dan lain-lain Seperti Isi Subject dan lain-lain Dengan Format SMTP Untuk mengirim email Lalu di layer kedua Disini Data akan di ekskripsi Apabila dibutuhkan Data email Yang disini Lalu lanjut ke session layer Di session layer Membuat sebuah sesi Untuk memulai koneksi Dan menjaganya Sampai proses selesai Lalu disini Yang keempat Ada transport layer Disini Dintukan untuk Menggunakan TCP atau UDP Untuk kasus ini Kita mengirim email Maka akan menggunakan TCP Dan juga Port pengirim dan penerima Akan ditambahkan juga Di dalam data Lalu lanjut ke Network layer Disini IP address penerima Akan ditambahkan Dan juga IP address penerima Akan ditambahkan Di data Lalu yang ke enam Source map address Dari pengirim Juga akan ditambahkan Di data link layer Nah Untuk di sika layer ini Data akan dikirim Menggunakan Internet kabel Ataupun radio Lalu ketika Data sudah sampai Di penerima Si penerima Juga akan Melakukan hal yang sama Tapi dalam proses Sebaliknya Kalau Yang mengirim dari Aplikasi ke Psikal Untuk penerima Jadi psikal Ke Aplikasi Dengan Melakukan hal yang Sebaliknya Lalu ada Model TCP IP Disini TCP IP Sebenarnya tidak terlalu Berbeda jauh Daripada OC Hanya saja Disini TCP IP Lebih Digunakan Dalam kasus Dunia nyata Dan sering digunakan Dan sedangkan OC layer itu Hanya mungkin Sebagai pembelajaran Ataupun Trouble sitting Dan tidak digunakan Di dunia Nyata Secara Beneran Dipraktekan Dan yang Perbedaannya Disini Di TCP IP Layer Application Disini Digabung Application Presentation Di OC Digabung Jadi Application Transport Dan lainnya Sebagainya Sama Lalu Untuk Modelnya Yang Original Yang Lama Disini Ada 4 Layar Sedangkan Yang baru Ada 5 Layar Disini Bisa kita Lihat Di Link Dipisah Menjadi Data Link Dan Internet Diganti Dengan Network Lalu Untuk Proses Transmisinya Pun Tidak Jauh Berbeda Daripada OC Layer Disini Contoh Saja Di Application Data Disini Bisa Dipilih Aplikasi Data Misal Email Ataupun Transfer FTP Lalu Di Transport Transport Ini Berisi Port Destinasi Dan Informasi Lainnya Di Port Network Lalu Ada Berisi IP Hader Berisi Tentang IP Address Penerima Lalu Di Data Link Akan Diproses Berisi MAC Address Dari Pengirim Penerima Dan Data Akan Dicek Apakah Data Nantinya Akan Diterima Oleh Penerima Dengan Benar Lalu Setelah Itu Hit Ke Physical Data Dan Data Akan Dikirim Untuk Ditransmisikan Begitu Juga Sebaliknya Dengan Sang Benar Lima Prosesnya Tinggal Dibalik Melalui Physical Data Link Network Transport Application Nah Lalu Ada DCP Dan UDP DCP Dan UTP Ini Adalah Protokol Yang Bekerja Di Layar Keempat Model OC Dan Juga Di Model TCP IP Pun Juga Digunakan Nah Disini Untuk Jenis Koneksinya Yang Pertama TCP Adalah Connection Oriented Maksudnya Yang Perlu Melakukan Negosiasi Sebelum Melakukan Pengiriman Data Yang Biasa Disebut Dengan Istilah Three Way Handshake Yaitu Pengiriman Akan Mengirimkan Pesan Kemenerima Untuk Melakukan Request Koneksi Setelah Diterima Menerima Kemudian Mengirimkan Pesan Sikronis Anolex Terakhir Pengirim Menjawab Pesan Anolex Setelah Itu Barulah Koneksi Terjalin Dan Proses Transfer Bisa Terlalu Tahu Menerima Mau Menerima Atau Tidak Bahkan Tidak Peduli Paket Itu Dijawab Atau Diabaikan Untuk Keadalan Bersifat Yang TCP Bersifat Reliable Semua Paket Data Dikirim Makan Dikeriksa Untuk Menjamin Paket TCP Diterima Dalam Kondisi Utuh Jika Ada Paket Yang Hilang Maka Protokol Ini Akan Melakukan Request Lagi Untuk Mengirimkan Kembali Paket Tersebut UDP Bersifat Untreadable Tidak Ada Mengecekan Apakah Semua Apakah Sudah Sampai Tujuan Dengan Untuk Atau Tidak Sehingga Jika Ada Paket Yang Hilang Akan Diterima Padanya Untuk Ukuran Header TCP 20 Bit Dan UDP 8 Bit Flow Control TCP Mempunyai Flow Control Yaitu Pengawasan Terhadap Jumlah Data Yang Dikirimkan Pada Satu Waktu Secara Terus Waktu Yang Membuat Padanya Lalu Lintas Jaringan Dan UDP Tidak Memiliki Flow Control Untuk Resource TCP Membutuhkan Banyak Resource Apalagi Besar Data Dan Jumlah Trafik Yang Badan CPU Dan Memory UDP Bukan Berarti UDP Tidak Membutuhkan Resource Hanya Saja Resource Yang Membutuhkan UDP Jauh Lebih Kecil Untuk Broadcast TCP Tidak Membutuhkan Broadcast Karena TCP Adalah Koneksi Host To Host Dan Membutuhkan Handshake Seperti Unicash Jadi Bisa Broadcast Ataupun Multicash Sedangkan UDP Bisa Untuk Broadcast Karena Dia Tidak Perlu Melakukan Handshake Selain TCP Broadcast Bisa Mengirimkan Banyak Data Sekaligus Tujuan Dalam Waktu Yang Sama Untuk Penggunaan TCP Biasanya Digunakan Dalam Untuk Keandalan Tinggi Seperti FTP File Transform Protocol SSH SMTP Web Dan Lain Mentara UDP Bisa Mengisinkan Adanya Data Yang Hilang Seperti Game Multiplayer DNS Dan SNMP Ya Untuk Ini Contohnya TCP Connection Apabila Kita Mengirim Email Contoh Saja Apabila Ada Data Yang Korup Maka Si Penderima Meminta Untuk Mengirimkan Lagi Sedangkan UDP Apabila Menggunakan UDP Untuk Mengirim Email Apabila Ada Data Yang Korup Maka UDP Akan Membiarkannya Lalu Disini Ada Perbedaannya Dia Lampat Karena Digirim Satu-satu Tetapi Dia Tidak Bisa Menjamin Apakah Datanya Akan Untuk UDP Dan TCP Akan Menjamin Datanya Untuk Seperti FTP Dan Aplikasi Yang Digunakan Seperti FTP Web Browsing Email UDP Seperti Live Streaming Online Game Dan VoIP Seperti Unicast Unicast Multicast Procash Lalu Ini ada Protokol-protokol Yang Biasanya Digunakan Saat Mengirim Menggunakan OSI Ataupun TCP IP Yang Pertama Ada Slip Slip Protokol Dan Mengindahkan Pembedaan Data IP Lalu Ada SMTP Simple Mail Transfer Protokol Untuk Mengirim Email Lalu Ada HTTP Yang Yang Dugunya Digunakan WB Untuk Maxis Web Dari Server Dari Server Ke Klien Lalu Ada Telnet Untuk Internet Lokal Lalu Ada FTP File Transfer Untuk Transfer Antar Mesin Ada LDAP Protokol Perangkat Lunak Untuk Semua Orang Mencari Resource Organisasi Perorangan Dan Lainnya Seperti File Printer Lalu SSL SSL Adalah Jaringan Untuk Keamalan Koneksi Web Yang Memerlukan Inkripsi Jaringan End-to-end Lalu Ada SNMP Protokol Yang Digunakan Untuk Monitoring Device Jaringan Lalu Ada SSL Yang Memungkinan Pertukaran Data Menggunakan Dua Komputer SSL Ada Post Office Protokol Versi 3 POP3 Untuk Menggunakan Email Dari Email Server Lalu Ada IMAP Internet Message Akses Protokol Protokol Setada Untuk Mengambil Email Dari Server Menggunakan Email Yang Akan Di Ambil Membuat Folder Di Server Mencari Pusen Email Tertentu Bahkan Bagus Pusen Email Yang Ada Lalu Ada ISMP Utamanya Digunakan Sistem Operasi Komputer Jaringan Untuk Mengiring Pesan Kesalahan Yang Menyatakan Sebagai Contoh Bahwa Komputer Tidak Bisa Dijangkau Lalu Ada Point To Point Protokol Dijangkau Encapsulasi Pakai Jaringan Yang Dijangkan Pada Watt Lalu Ada DNS Untuk Mencari Jaringan Yang Menggunakan TCP IP Lalu Ada HTTPS Yaitu Versi Yaman Dari HTTP Berikut Merupakan Menjelasan Saya Tentang Standarisasi Jaringan Kurang Lebih Nyaman Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh